Hingga waktu pastikan berani Hmm, bukan, bukan, bukan Ah, ngumpet, dimana sih itu cowok? Perusahaan, ada yang saya bisa bantu? Apa mau langsung reservasi? Enggak, enggak, enggak Ma'am, Mak, ada yang aneh dengan muka saya? Banyak yang aneh Enggak, enggak, enggak Salah, salah Saya kesini mau cari orang, beli Oh, cari orang? Cari orang buat apa, Mak? Apa jalan-jalan, Mak, dari pihak yang berwajib, ya? Oh, bukan, bukan Saya mau nyari teman saya Teman saya itu pindah ke pedesan Dan katanya dia itu kerja di kotej Makanya saya reket kotej ini Ini fotonya Bisa, saya Pernah ngeliat, beli? Mohon maaf, Mak, Kakak gak pernah lihat Bisa diliat kotej-kotej lain, mungkin ketemu Emang di deket sini ada kotej lagi? Oh, ada Mak bisa keluar dari sini, menuju ke jalur utara Di sana ada kotej juga Mungkin di sana bisa ketemu Oh, iya, iya Sukses membeli Mari Marcel, mau kemana kamu? Saya mau keliling kotej ini, Pak Kebetulan jam kerja saya udah habis Jadi saya mau nyari angin dulu Boleh, boleh, boleh Oke Kalau ada yang penting, Bapak langsung telepon saya aja, Pak Nanti kalau saya nyasar, baru saya telepon Bapak Oke, Pak? Ya, silahkan Mari, Pak, jalan dulu Ya, gue gak tahu, gue mau cari dia di mana lagi Udah, Sil, kalau dia gak ada, kamu balik aja deh Udah, jangan terlalu direpotin gitu Asik juga nih pemandangannya ya Wow, enak banget Halo Halo Halo, Kak Kak Aduh Aduh, pendarahan nih, pendarahan nih Suruh, suruh, suruh Aduh, berarti desa banget nih dia Sampai gak ada signal gini Eh, belum pembukaan dua kan? Pembukaan dua, lo pikir gue mau ngelahirin? Lo liat gak nih, bengkak jidat gue Buka pintu hati-hati, kenapa sih? Sorry, 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 sorry Sorry lagi Wah, nih orang mukanya sama nih kayak yang difoto Apa? Bentar, bentar, sebentar ya Kabur lagi lo Gak, 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 bentar, bentar Sial banget, kamu perempuan itu ya Aduh Oh my god Ternyata sih kutu nih Yes, syukurin loh Syukurin loh udah masuk perangkap gue Oh Apa gue hajar aja langsung ya Oh, jangan, jangan, jangan Kita pake cara yang elegan Kenapa lo? Ngomong sendiri ke orang gila Sorry, bos Gue lagi nyasar tadi Sorry, sorry, bos, bos, bos Sekarang lo baik-baikin gue Tadi aja marah-marah gak jelas lo Sorry Yaudah gini aja deh Kebetulan gue keren di cottage Kalau lo mau nginep Pake cottage gue aja Gimana? Wah, syukurin Si kutu itu udah mulai masuk Dalam jebakan gue Boleh, boleh Bukannya ditinggal aja Tarami lagi Enak aja Kalau masih ada Kalau raib gimana? Bukan setanggung jawab Fasilitas cottage nih Enak aja Ini masih jauh cottage-nya Itu, dikit lagi tuh Dua belokan lagi Sabar, kenapa sih? Cepetan dong Ini kan gue pegel pegangnya Capek tau Hmm, lo rasain tuh Lagian sih Pake sosokan mau ikut mobil gue segala Aduh, udah, udah, udah Stop, stop, stop Stop deh, stop, tet Aduh Hati-hati, kenapa sih? Yaudah gue turun sini deh Daripada gue naik mobil Capek juga Megang sepeda juga Pegel tangan gue Mendingan lo ikutin gue dari belakang ya Ikutin gue ya Bener Jangan Jangan lupa like, share 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 Oh jadi udah ketemu Oh jadi beneran dia kerja di cottage Ya beneran dia tuh kerja di cottage gitu kan Terus tuh yang lucunya lagi nih ya kak ya Jadi kan kayak di suatu tempat gitu gue lagi berhenti Terus tiba-tiba gue lagi membuka pintu Tau gak sih dia tuh kecedot sama pintu gue Kok bisa sih nabrak pintu mobil Iya gue juga Sumpah ya pas gue ngelak tuh gue kaget abis Dan lo tau gak sih Dan kayaknya kalau menurut gue nih ya Dia tuh lagi mikirin lo gimana gitu Wah dia lagi kangen kali sama lo Yaudah deh pokoknya kakak tunggu ya Kepada dari kamu ya Bentar bentar Mbak Saya mau order makanan dong mbak Aduh Saya sudah off Pesan sama yang lain saja ya Gimana sih Udah gak ada karyawan yang lewat Giliran di pesan ini gak mau Ada apa mbak bisa saya bantu Gue lapar nih mau makan Tuh karyawan lo tuh Gue pesan gak mau Oh kalau gitu pesan sama saya aja Nanti saya sampaikan ke bagian kitchen Saya bisa bantu kok Saya aja Bener nih mau bantu Iya Cuma Antar pesanan makanan kan Ke dapur Sebenernya di dapur tuh Cuma ada satu orang koki Yang lainnya tuh Pada pulang kampung Karena ada acara di kampung masing-masing Ya mungkin mereka akan pulang jam-jam Sebelasan malam Ya gak mungkin dong Mbak ini makan malam jam sebelas Ya kan mbak Jadi saya Katanya mau bantu Iya saya bantu Saya bantu Mau pesan apa Minjemur Sebentar Mbak Ayu Kok malah bengong disitu sih Coba dong itu Piring-piringnya Kenapa harus saya Kan disini yang ada cuman mbak Ayu Saya lagi masak mbak Kalau gosong bisa bahaya loh ini Ya tapi ini kan bukan tugas saya Mbak Ayu kan tau Ini juga bukan tugas saya mbak Tugas saya itu jaga keamanan kutit Udah lah mbak Tolong aja disana Daripada dimarahin sama mas manajer gimana Selalu saja ke sial Semenjak mas-masa disini Lama banget sih makanannya Maaf ya mbak Soalnya kokinya cuma ada satu Jadi mungkin agak repot gitu di dapur Sorry banget Eh Ngomong-ngomong Lo tau gak sih Tempat rekreasi yang Yang kira-kira menarik gitu Tapi ya deketa ke sini aja Tau gak Saya sih baru beberapa hari disini Emang lo dari mana Saya dari daerah kute Oh Berarti lo baru juga dong Nggak kerja disini Iya tadinya saya megang klub disana Ya jadi manajer klub gitu Nah terus saya pengen kerja di daerah yang sunyi Dan menyenangkan seperti ini Jadi saya pindah kesini Kalau mbak mau wisata deket-deket sini Nanti bisa saya carikan infonya Eh By the way sorry ya tuh Oh Oh Gak apa-apa Udah lupa kok Mas Marcel Ini mau ditaruh dimana Akhirnya datang juga Bener nih Sepertinya Mas Marcel itu naksir saya Ini mbak Sorry ya lah mbak Kok gak ada kabarnya dari Sheila ya Apa dia kecapean Hei Hei Yang mana ya Kamarnya kamarnya mas Marcel Ini itu Perasaan saya mengatakan Itulah kamarnya mas Marcel Mas 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 Marcel Ini ayu mas Ini ayu mas Bapain kamu disini Latihan pak Latihan pak Latihan latihan Dan apa Agustusan Agustus Ini sudah bulan September Ya kan gak apa Kalau latihannya Bulan September Memangnya kalau Merdeka-merdeka Duh harus Cuma bulan Agustus aja gitu Udah kan Hidup terus Pantang mundur Kibarkan merah putih Hidup atau mati Merdeka Semakin stres aja orang itu Jadi lo datang berpetualangan ke Bali sendirian Dan gak tau sih ngapain Ya gue lagi pengen lari aja dari kehidupan gue Lari ya Gue tau tuh Pasti karena urusan cinta ya Lo tau dari mana? Kata orang nih Cinta bisa membutakan mata seseorang Seseorang itu bisa meninggalin dunia ini Kalau cintanya ditolak sama orang yang disuka Emang sih wujudnya gak nyata Tapi efeknya besar banget loh Gue bisa rasain Oh kayak gini Si buaya nyakitin kakak gue Heh dalam juga omongannya Dan sebenernya Gue juga lagi berbahasa sama namanya cinta Oh Oh gue tau Gue tau Berarti Lo sebenernya juga lagi sakit hati kan? Heh? Heh? Ehm Iya sih Tapi gue gak bakal ngomongin sekarang dan gak ngomongin sama lo juga Gak penting Trik pertama Sama-sama merasa senasib sepenanggungan Ih dasar cowok Gimana-mana ya Sama aja Liat aja Gue bakalan cari bukti Kalau lo itu buaya Lo liat aja nanti Oke Thank you ya Udah nemenin gue putar-putar Gak masalah lagi Anggapannya ini bagian dari service cottage ini Baru saja bunga-bunga cinta ini bersemi Masa sudah ada yang mau mematahkan Gak bisa Gak bisa Yaudah sampai disini ya Selamat beristirahat Gue Marcel by the way Oh iya Gue Sila Hai Sila Oke Bye Bye Udah ada yang bisa matahin cintaku Aduh Gimana ya Cara matahin tuh cowok Oh Atau Engga Dia gue bikin jatuh cinta aja sama gue Hah Mas Pasang Halo Ini loh Saya ada dapet buat susu Ini khusus susunya Ini ya Saya tadi campurin sama royal jelly Terus Saya campurin juga sama ginseng Terus saya kasih sedikit madu Dijamin loh Pasti mas Marcel Pasti bakal segar setiap saatnya Tadi pagi saya udah sarapan kenyang banget sampe kembung perut saya udah ya Ya tapi dicoba ya sedikit aja ya dicoba ya Kalau misalkan Kalau misalkan Marcel gue ya Dia pasti bakalan ngerespon tuh cewek genit itu Tapi buktinya enggak kok Padahal kan Cewek itu cantik Oh Apa jangan-jangan Si Marcel udah berubah ya Sih banyak ya Apa sih Nah kebetulan ada Pak Tomo Mendingan Minuman ini buat Pak Tomo aja Buat menambah tenaga pak Minuman berenergi Ya Apa itu Ini minuman campur-campur pak Cobain pak Boleh juga nih Enak sekali Disampai kamu pindar main drama Agustusan Bikin sus campur-campur juga enak ini Kamu campur apa ini Oleh mesin Oleh mesin Belum ada kabar sama sekali dari Sheila Gantannya mati wik Gue bingung segitu seriusnya dia sama Miss mau bantuin gue Gue tuh takut terjadi suatu sama dia Gue yakin kok dia baik-baik aja Lagian lo bilang kan adik lo tuh mandiri dan keras banget Ya we tetep aja Gimanapun juga kan dia perempuan Ya gue khawatir lah Lo tau gak sih dia tuh nyetir dari Jakarta kesini Hah Gila Nekat banget adik lo Makanya gue tuh takut dia berbuat suatu yang bahaya ke Marcel Misalnya Ya pokoknya suatu yang nekat deh Pokoknya lo gak usah negatif thinking dulu ya Gue yakin kok dia gak kenapa-napa Ya 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 Selalu lama kau jauh Hingga waktu pastikan berlalu Tolong Mas ya Suaranya ayo Iya nih pak Kayaknya ada sesuatu deh Iya Dari sana Iya dari toilet pak Iya Tolong 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 Selain Sayang Bantu caranya gimana, Pak? Bantunya? Ya didobrak saja pintunya. Makasih, saya cepetan. Ayo, udah gak bisa rawat si Genny. Ayo, kita lagi mati, Genny. Iya, sabar-sabar ya. Pak, mendingan Bapak yang dobrak deh. Bapak akan lebih tua. Loh, kok saya? Kamu yang lebih muda. Tapi waktu dulu, saya pernah terkilir, Pak, di sini. Jadi kalau saya dobrak lagi mungkin bakal lebih parah, kan? Kasian saya, Pak. Boleh, Pak, bis. Oke. Oh, begitu. Boleh, boleh, boleh. Yuk, yuk. Kamu menurun dikit ya, ini mau didobrak, oke? Satu. Dua. Tiga. Aduh, Mas Marcel. Terima kasih sudah selamatin Ayu. Mas Marcel ternyata perhatiannya besar sekali ya sama Ayu. Ayu gak sangka, ternyata, Mas Marcel itu perhatiannya kayu sebesar bola dunia. Dunia. Kenapa dilepas? Kenapa pacu omos sih? Peluk saja terus peluk. Sadar, sudah tua. Pintunya kenapa bisa dikunci sih? Coba. Ini kuncinya ada. Tauan deh. Pasang. Iya, sorry banget, sorry banget. Gue baru ngabarin. Iya, gue baik-baik aja di sini. Enggak, enggak. Dia gak aneh-aneh kok. Dia gak aneh yang kayak lo bilang gitu, enggak. Oh, mungkin... Mungkin dia udah berubah kali, Kak? Iya, gak tau juga sih. Ya, tapi pokoknya lo tenang aja. Gue di sini, gue bakal mantau terus perkembangannya seperti apa. Dan kalaupun emang dia macem-macem nantinya, gue bakal patah-patahin tuh orang. Gue gak peduli, dia mau cewek, kayak mau cowok, kayak. Iya gak? Kak, Kak, Kak. Ntar lo gue tepon lagi ya. Oke, yuk. Ngapain lo di situ? Lagi gerak-gerakin badan aja, ini. Pegel-pegel aja ini. Mau gue bijetin gak biar pegel lo hilang? Oh, enggak, enggak usah, enggak usah. Wah, hebat lo. Baru ngomong aja pegel saya udah hilang ini. Aduh, ya. Segar langsung saya. Apa mau ngomong coba dulu? Enggak, enggak, enggak usah, enggak usah. Makasih. Gue kok jadi kangen ya sama Nova? Gak enak banget nih rasanya ninggalin dia gitu aja. Tapi, apa masih bisa gue kembali kayak dulu ya? Setelah ulah gue untuk ngancurin semuanya. Sel, Lo gak disip ya? Belum, Pak. Kamu kok bongong terus? Kamu udah betah kerja di sini lagi ya? Oh, enggak. Saya enggak ada masalah. Saya betah-betah aja kok. Itu mungkin, kamu ingat sama pacar kamu? Ya, kayaknya sih gitu, Pak. Loh, kok kayaknya? Ya, soalnya saya ngerasa udah nyakitin dia, Pak. Masih banyak waktu. Itu mungkin sebabnya kamu merasa menyepi kerja di sini. Begitu kan? Ya, sudah. Kalau kamu memang berbetul mencindai pacar kamu, kamu harus bisa membuktikan. Kamu tunjukkan kesedihan kamu. Jangan menyakiti dia lagi. Caranya gimana, Pak? Kamu tenang saja. Cara itu akan datang dengan sendirinya. Kamu mau balik? Mau check out? Enggak. Besok pagi juga gue balik lagi. Soalnya gue ada urusan ke kota. Gue titip kunci. Lo mau ke kota? Gue boleh ikut enggak? Sekalian mau ngecek rumah. Lagian besok kan jadwal gue libur. Jadi masih banyak waktu. Boleh kan, Pak? Boleh, boleh. Yaudah. Tapi ada syaratnya. Ntar harus ganteng nyetir ya. Gue tidur, lo nyetir. Gampang. Yuk. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, sedangkan. Lo mau gue turunnya gimana? Ini juga sebentar lagi nyampe kok. Oke. Lo ada temen di sini? Ada, 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 ada. Saudara gue malan. Oh. Ya, gue berpikiran kalau misalnya lo butuh tempat nginep, lo nginep di rumah gue aja. Kebetulan kamarnya banyak gitu dan kosong. Oh. Terima kasih. Gak usah. Makasih, makasih. Ntar gue gak enak lagi sama cewek lo. Misalnya ntar kita berdoa macem-macem lagi. Gak usah, makasih. Ya, oke. Sebenarnya gue, gue lagi ada masalah sih sama cewek gue. Kamu terus? Dan itu karena, karena gue, coba ya, emm. Kok ragu? Kenapa? Gue udah mau nyampe tuh depan. Berhenti aja. Ehm, depan sini? Ya. Anyway, thanks ya. Udah dikasih tumpangan. Mulai besok gue bakal bawa mobil sendiri kok. Untuk kemana-mana soalnya, repot banget ya kalau misalnya gue gak punya mobil sendiri. Yaudah, sini aja. Oke, sini nih. Ya. Oke. Liatin lo ya. Oke. Daaah. Makasih ya. Iya. Bye. Ah! Kenapa sih semua harus kayak gini? Apa gue mesti ke rumahnya Nova ya? Enggak, enggak, enggak. Bisa-bisa kalau dia ngeliat gue, dia bakal tambah sakit hati. Aduh, kenapa sih masalah ini gak ada penyelesaiannya? Kenapa sih? Emang salah gue apa? Semuanya tuh gak keliatan sama yang lo bilang, Kak. Oh ya? Oh ya? Iya. Apa dia udah berubah ya? Ya, gak tau sih dia udah berubah apa enggak. Cuman yang gue liat, disana sih emang ada ya karyawan cewek gitu. Terus kayaknya tuh dia tergila-gila gimana gitu sama Marsal. Cuman ya, Marsalnya sih nyantai aja. Nggak nanggepin gitu kok. Yang bener, Sil. Beneran? Ya, mungkin aja sih dia berubah. Ya, cuman buat apa lagi? Nasi udah berubah jadi bubur. Yeay, emang kalau misalkan nasi udah jadi bubur, emang gak bisa dimakan? Kan bisa. Ditambahin cakwe, ditambahin ayam, ditambahin kacang, sambal, kecap. Jadi deh, bisa dimakan. Dan? Lo tuh ngomongin makanan, jadi lapar tau gak gue? Yaudah, cari makanan yuk. Orang lagi ngomong apa, lo nyam bernyataan. Melasa aja deh. Yaudah yuk, nanti kita omongin lagi ya. Ayo. Enggak. Dia kayaknya baik-baik aja sih. Dia itu gak seperti apa yang akak bilang. Gak genit lah, gak suka tepe-tepe lah sama cewek. Itu semua tuh gak bener. Dan itu, aku gak ngelipin itu semua. Masa sih? Kak, kau gak percaya ya, dia berubah drastis langsung gitu. Aneh banget. Ya ampun kakak. Mata angin aja bisa berubah. Masa kalau misalkan manusia mau berubah gak bisa? Pasti bisa dong. Oh my god. Marcel, Marcel, Marcel. Apa sih kamu? Marcel, Marcel. Nova. Sama siapa dia disini? Hei, Nov. Hai. Lagi ngapain disini? Aku kan emang sering makan disini. Oh. Amat siapa? Sendirian aja. Sendirian? Terus ini, makanan dan minuman siapa? Aku. Aku? Aku makannya lagi banyak sekarang. Kebetulan banget dong ya. Berarti akunya duduk disini aja boleh gak? Biar kita bisa ngobrol. Ya, biar lebih deket gitu. Silahkan aja ya. Makasih ya. Aduh, seret lagi gue. Pengen minum nih. Uh, gimana caranya? Kamu apa kabar sih? Emang kamu pengen tau gitu? Ger banget ya kamu? Enggak deh. Ya, bukannya ger, Kak. Kali aja kamu pengen ketemu aku. Terus kamu kangen sama aku dan kamu pengen, eh, ya, mesra-mesraan gitu sama aku kan? Bisa aja kayak gitu kan? Kanan dikit. Apanya yang kurang kanan? Eh, enggak. Itu tadi aku lupa. Aku taruh lukisan di rumah agak kurang ke kanan posisinya. Sejak kapan kamu peduli sama lukisan? Ya, hatinya kan sekarang udah mulai terasa. Nikmatin yang indah-indah. Habis dulu gak ada yang nyenengin sih. Selalu aja aku disakitin. Oh, disakitin ya? Berarti sekarang udah sembuh dong? Keliatannya gimana? Ya, udah sih kayaknya. Emang seneng-seneng aja nih. Hai, Marcel. How have you been? I miss you. Aku udah ke jalan. Eh, enough. 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 Hey, 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 beter, beter. Apa sih? Duh deh, kamu abisin aja waktu kamu mempercaya itu. Jangan sama aku. Aku gak mau ya, waktu aku cuma diabis-abisin buat disakitin aja sama kamu. Enough. Aku cuma pengen balikan lagi sama kamu, kayak dulu lagi. Enggak, enggak, Marcel. Udah cukup aku. Aku gak mau ya hati aku yang udah mulai sembuh, sakitin lagi sama kamu. Cuma gara-gara kamu gak bisa pegang ngomongan kamu. Enough. Hey, enough. Gue pikir lu bakalan ninggalin gue tuh gak sih, Kak? Lo kenapa sih? Kakak masih belum bisa lupain sakitnya, Sil. Oke. Besokan aku bakalan balik ke cottage. Aku bakalan cari cara buat bales dendam sama dia. Oke? Aku gak suka kakakku dinginin sama cowok, dan aku gak suka ngelak kakakku begini terus. Ya? Yuk, ayo. Sekarang Marcel harus gimana, Ma? Apa sekarang Marcel harus terus memohon ke Nova biar dia kembali lagi sama Marcel? Atau mulai sekarang Marcel lupain dia aja untuk selamanya dan cari lagi penggantinya, Ma? Gimana dong, Ma? Marcel bingung banget nih. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, men, pagi-pagi sudah mendung? Ya jelas aja mendung. Mataharinya gak ada. Dia itu kemana sih, Pak? Ke kota. Kemarin jalan bareng sama Mak Silah. Jalan bareng? Iya, jalan bareng. Gue minta kucing kamar gue dong. Iya, gue minta kucing kamar gue. Sebentar. Wah nyari apaan sih? Mas Marcel. Dia di mana? Sama kamu, kan? Iya, mana gue tau. Dia sih cuma minta bareng sama gue tuh sampai kota. Abis itu gak tau deh. Udah mana buruan kucing kamar gue. Mas Marcel baik-baik aja, kan? Mana gue tau. Itu bukan urusan gue. Udah sini, sini, sini. Jalan gak pernah jati cinta. Jadinya judus. Ngomong apa lo, barusan? Pedas. Saya tadi habis makan, pedas sekali. Tuh, gak bisa sih ini. Ini kuncinya gak mau buka lagi. Mau gue bantu? Sorry, sorry. Kau bisa barengan? Barengan ya. Masih mau dibuka pintunya? Boleh, boleh. Gue coba ya. Oke, emang ini agak keras sih. Makasih ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Nanti kalau kena macet lagi, telpon gue aja. Siap. Baik. Sel. Nanti kalau misalkan lo ada waktu dan lo lagi gak sibuk, kita jalan-jalan lagi ya. Boleh. Tinggal turban aja, kan? Siap. Mas Marcel. Itu dicari Pak Tomo. Tadi dipikir belum datang. Yaudah bilang Pak Tomo, nanti saya segera datang. Iya. Iya, cepat ya. Permisi ya, Sal. Oke. Saat. Ya Tuhan. Ada apa sama gue ya? Saya masih terus penasaran. Ya iya, Wi. Sebenernya dengan dia yang ngelakuin rencananya ke Marcel, itu gak akan ngubah apa-apa, kan? Iya juga sih, Wi. Mungkin aja, Marcel ngerasa udah terhukum sendiri, tanpa harus ada yang hukum dia. Dan dengan dia minta kembali sama lo, berarti kan dia merasa udah terhukum. Iya juga sih, Wi. Kalau menurut gue sih... Ah, udahlah. Pokoknya lo gak usah dendam-dendaman lagi. Lo sekarang bisa ngejalanin hidup lo dengan nyaman, dan si Marcel pun bisa ngelanjutin hidupnya dengan aman. Terus Sheila gimana dong? Lo ngomong aja ke dia, kalau lo tuh dong maafin Marcel. Iya deh. Bisa gue coba deh, ke sana gue coba ngomong sama Sheila ya. Oke, nah gitu dong. Kalau malam tempat disini tuh bagus banget. So very, very romantic. Yeah. Lo emang, lo jurai mana? Hah? So tau lo. Dari pato amulah. Mas Marcel! Mas Marcel! Aduh, jadi malu. Em, Ayu, boleh ikut gak? Mau ikut kemana? Ikut jalan-jalan. Kan Ayu juga bete disini. Abis mas Marcelnya jalan-jalan terus sih sama dia. Kan Ayu jadinya sendirian disini. Aku juga ikut ya. Ya, coba tanya Sheila dulu. Boleh apa enggak? Boleh ya. Em, boleh-boleh. Tapi, tapi kita naik sepeda ya? Hah? Iya, bener naik sepeda. Lo jalan kaki aja. Iya. Nah. Hah? Terus nanti kaki Ayu besar gitu kalau jalan? Enggak deh ya. Menurut lo tempatnya gimana? Menurut gue sih romantis banget. Keren, keren, keren. Keren banget, keren. Eh. Lo tuh... Masih ada harapan ya sih? Sama cewek yang waktu itu lo bilang. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini sih? Hmm. Enggak, enggak. Enggak apa-apa. Cuman... Cuman keipu aja. Cuman ingin tahu aja. Itu juga kalau boleh. Gini ya. Jujur. Sebenarnya besar harapan gue untuk menebus semua kesalahan gue dulu. Tapi dia enggak mau nerima gue lagi. Ya, gue bisa bilang apa. Tapi sekarang gue enggak khawatir. Karena gue punya lo. Gue? Maksud lo? Sio. Enggak tahu kenapa ya. Belakangan ini... Gue selalu pengen ada di dekat lo terus. Pengen tahu lo lebih jauh lagi. Pengen dekat sama lo dan... Dan gue ngerasa nyaman. Tapi... Tapi lo yakin, ya? Lo enggak... Lo enggak salah sama perasaan lo. Kita baru kenal gitu. Iya, gue tahu. Tapi coba lo pikir deh. Apa Tuhan membutuhkan waktu begitu banyak untuk menciptakan cinta? Enggak kan? Bahkan bunung pun bisa dipindahin sama dia dalam waktu beberapa detik. Maksud gue gini. Gue tahu... Dulu gue pernah punya salang. Dan... Gue nyakitin perasaan perempuan. Bahkan perasaan nyokap gue sendiri. Tapi sekarang lain. Gue mau memperbaiki semuanya. Gue janji dan... Gue harus tepatin. Gue jangan lupa. 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 Selamanya Kau lah cintaku Segalanya Kau curahkan Hanya untukmu Terima kasih Kau bisa jadi begini ya Kau jadi terima dia Padahal Dia kan cowok yang dibenji sama kakak gue Aduh Kenapa sih kok gue jadi lemah gini Tapi Tapi gimana coba Setiap gue ngeliat patahnya Gue tuh Gue jadi gak bisa parah sama dia OMG Apa ini yang dinamain jatuh cinta Aduh enggak 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 Gue enggak boleh Enggak enggak boleh Aduh enggak meng οx Jauh, hingga waktu pastikan berlalu Terakhir? Banget Eh, ah, ah, ah Marcel Kau gak makan? Engga Biat ya? Gue menemani lo makan aja Makan ya? Ayo, kenapa kamu? Munganya semuanya patah Kalau patah ya sambunglah Rasanya sudah tak ingin lagi tunas ini Tunas ini menjadi mekar, Pak Tomo Kasian juga kamu Yuk Pohon mana sih yang kamu bicarain? Saya gak ada lihat bunga yang patah di sini Ih, susah kalau ngomong sama orang yang gak ngerti sastra Oh, itu maksudnya Bener juga sih kata Wiwi Kayaknya gak bagus deh kalau gue dendam terus gini sama Marcel Mungkin ada bagusnya, gue minta maaf ya sama dia Ya, meski gak mungkin balik sih kayak dulu lagi Tapi gue yakin Tapi gue yakin Pasti ada sesuatu yang baik yang bisa diciptain Dan Sila juga gak perlu lah terjebak dalam dendam kayak gini Kasian tuh anak Pak Saya mau minta izin keluar Kemana? Saya mau nganterin Sila mau beli pakaian, Pak Terus pekerjaanmu? Wah, pekerjaan saya semuanya beres, Pak Lagian ini kan jam istirahat Jadi bebas dong waktunya Ya, boleh Tapi ingat Sebelum jam istirahat selesai Kamu harus sudah kembali ke sini Siap, Bos Mari, Pak Punya karyawan aneh-aneh Satu jaduh cinta Satu lagi Patah hati Itu benar Sila Jadi mereka Aduh Gak boleh nih kejadian kayak gini Sabar-sabar Maaf Siapa tau ini cuma rencananya Sila Udah gue potichnya aja deh Permisi, Mbak Apa ada namanya Sila nginep di sini? Siapa tuh Sila? Saya gak kenal Loh, Mbak Saya naik serius Emangnya kamu ini polisi Tanya-tanya saya serius? Oke, kalau gitu Saya tanya Apa ada manajer yang namanya Marcel Kerja di sini? Jangan 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 sebut nama itu Saya gak mau lagi dengar Dia itu Dia itu sudah menyakiti hati saya Terlalu banyak Terlalu banyak harapan yang saya berikan Tapi ternyata Dia itu malah memilih Wanita lain Mbak Mbak, kok malah jadi corak-colongan gini sih? Corak-colongan kan gak apa Oke Mbak, saya tanya sekali lagi ya Apa ada yang namanya Sila nginep di sini? Ada Justru dia itu Dia yang telah membuat Harapan saya kemas-masa Kirna Loh, emang mereka pacaran, Mbak? Jangan tanya itu Itu sama saja merobek-robek hati saya Atau menyilat-nyilat hati saya Sakit Oke Mbak Kalau gitu Saya bisa minta nomor kamarnya Sila Biar saya tunggu di depan kamarnya Purwagung Di mana? Duk Ya, deh, makasih Mbak Hei Dari tadi kok diem aja? Gak ada apa-apa Lo bakal pulang ke Jakarta ya? Ya iyalah Masa gue di sini terus Kalau gitu gue bakal resign dari sini ya? Resign? Kok resign kenapa? Karena gue pengen ngikutin kemana pun lo pergi Ya, sekalian nunjukin kalau Gue setia sama lo Ya emang harus resign Sekarang apa lo percaya hubungan jarak jauh? Sil Gue pengen buktiin ke lo Kalau gue gak akan nyakitin perasaan lo Dan gue gak mau nganggar janji gue lagi ke nyokap gue Ya kita jalanin aja dulu ke depan gimana Maksud lo? Ya ampun Lo gak bisa dong ambil keputusan secepatnya itu ya kan? Lagian emang cari pekerjaan di Jakarta itu gampang Ha? Sil ini pengorbanan gue buat lo Sil Pengorbanan? Iya sekarang pengorbanan Nanti gue yang dikorbanin Sil Gue sayang sama lo Iya gue tau Gue juga sayang sama lo Tapi Tapi apa? Tapi apalagi? Iya Ya udahlah Lagian kan gue juga masih beberapa hari disini Nah selagi kita masih deket ya kita jalanin aja Nanti kalo kita udah jauh Biar itu semua jadi semangat kita buat ngejalanin hubungan kita berdua Oke Oke Tidur siang 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 Ada apa nih? Kok kamu tau aku disini? Gue yang kasih tau Apa? Dia kakak gue lagi Kok bisa? Iya Gue gak terima aja kalo kakak gue sakit hati Jadi siapapun cowok yang udah nyakitin kakak gue Dia juga harus ngasain sakit deh Jadi lo Ini sandiwara apa sih gak lucu tau gak? Kenapa sih semua orang yang pernah berbuat salah selalu terlihat salah? Ya selama belum ada pembuktian kalo dia tuh gak bersalah Nov Tapi kan aku udah berusaha keras untuk buktiin kalo aku gak berbuat salah dan aku memperbaiki semuanya Aku sebenernya kesini cuma mau ngelurusin semuanya Aku rasa kayaknya gak baik deh kalo aku ngelurusin dendam ke adik aku Aku cuma mau semuanya berjalan dengan baik Biar kamu bisa ngejalan hidup kamu dengan enak Dan biar aku juga bisa jalan ke depannya tanpa rasa tersakiti Nov Kenapa sih semuanya harus terjadi pada saat aku udah mulai memahami kesalahan aku? Engga sel Kita tuh gak pernah paham Kamu gak pernah paham Dan aku juga gak pernah paham sama kesalahan-salahan kita Kita cuma bisa ngejalanin dan koreksi setiap saat Apa aku juga perlu koreksi kalo ternyata aku beneran cinta sama dia Hah? Serius lo? Kak! Kak! Lil! Lep! Lep! Hingga apa-apa? Hingga waktu kaya Kenapa semua jadi berantakan gini? Kalo silla sampe disakitan sama Marcel Tanggung jawabku gede banget Berarti udah bikin kesalahan dua kali Aku kaya Kau telah berdiri Kuas lah, kuas sama jebakan lo sekarang? Semuanya tuh meleset dari perencanaan gue Gue tuh kejebak dalam permainan gue sendiri Emang lo pikir gue nyangka? Hah? Gue bakalan suka sama lo, gue bakalan sayang sama lo? Enggak Dan sekarang gue gak tau Gue gak tau gimana caranya supaya Kalo itu terasa sakit juga sama kekakolus Iya tapi kalo kayak gini kejadiannya Gue tetep aja kan nyakitin perasaan Nova juga Dan gue tetep ngelanggar janji gue ke nyokap gue Itu sekarang lo punya apa? Lo mau ngelupain semua, ah? Lo mau ngelupain semua apa yang udah kita jalanin berdua? Gak bisa, sang gak bisa Oke oke Sekarang kita harus ngomong baik-baik sama Nova Ya Nof, kita perlu bicara Nof Tolong dong buka pintunya Nof, aku tau aku salah Tapi seenggaknya kamu ulangin waktu kamu dong sedikit aja Ini masalah besar, Nof Mau apa lagi? Nof, aku tau Aku pernah berbuat salah sama kamu Tapi seenggaknya hargain dikit dong usahaku ini Aku mau memperbaiki semuanya Sel, kalo kamu gak bisa perbaikin Kamu tuh nyakitin adik aku Aku percaya dia kok kak Sil, kakak tuh lebih dulu kenal dia Tapi kakak lebih sedikit mengenal Marcel Maksud kamu? Aku hargain semua pengorbanan Marcel Aku hargain semua perubahan Marcel Karena aku yakin Dia gak akan macem-macem sama cewek Dan dia tuh gak seperti apa yang kakak bilang Jadi apa rencana kalian? Aku Aku sayang kak sama Marcel Oke, Sil Kakak gak bisa maksain perasaan kamu Kakak cuma mau minta kepastian dari Marcel Nof Aku janji sama kamu Aku bisa pastiin aku akan jaga Sheila dengan baik Aku akan setia sama dia Dan juga Aku akan janji sama Mama aku untuk Gak mempermainkan perempuan lagi Aku percaya Marcel Kamu akan berubah Dan aku rela adik aku yang nyaksiin perubahan kamu Selamatnya buat kalian Makasih ya Makasih ya kak Sampai jumpa 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 Selamat menikmati